Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Sahabat istri dimanapun berada Salam sehat dan sukses untuk kita semua Intro Jakung Merupakan salah satu bahan pangan pengganti nasi Makanan ini Mengadung karbohidrat yang penting Selain padi dan gandum Meskipun begitu, masih banyak orang yang tidak mengenal Dan mengetahui asal usul jagung Jagung memiliki nama ilmiah Zemai Yang menjadi makanan pokok Di berbagai negara seperti Afrika Amerika Selatan, Amerika Tengah Dan Indonesia Bukan hanya menjadi bahan pangan manusia Jagung juga sering dijadikan sebagai makanan ternak Bahkan dasar pembuatan Tepung maizena sebagai bahan Pembuatan produk industri farmasi Minyak pangan serta kosmetik Intro Di bidang pertanian serta biologi Jagung merupakan tanaman yang cukup menarik Tanaman jagung sering dijadikan sebagai percobaan fisiologi pupuk Karena mempunyai reaksi yang unik Serta cukup artis mengenai keracunan atau kekurangan pada unsur hara Awal abad 20 Tumban jagung ini sudah menjadi objek untuk peneliti genetika Yang bersifat intensif Serta memantuk pembuatan teknologi Kultifar hibrida Nah selanjutnya asal usul jagung Dan penyebarannya Banyak yang memperkirakan bahwa asal usul jagung Berasal dari Meksiko, Amerika Tengah Hal ini dibuktikan dengan petunjuk arkeologi 7.000 tahun yang lalu Dimana terdapat budidaya jagung secara primitif Tepatnya di selatan Meksiko Bahkan 1.000 tahun yang lalu Bangsa Olmec dan Maya Amerika Tengah sudah menanam jagung dengan berbagai teknik pengolahannya Intro Pada 7.000 tahun yang lalu Terdapat teknologi yang dibawa ke Amerika Selatan Tepatnya di Ekuador Bahkan hampir seluruh benua Amerika Mengenal penanaman jagung Ada banyak tanggol jagung Yang tersisa ditemukan di sekitar gua-gua Seperti Gua-gua lah Meksiko Yang usianya beribu-ribu tahun Nah pada akhir ke-15 Penyebaran tanaman jagung Sudah sampai ke wilayah Asia dan Eropa Persuparan jagung di Indonesia sendiri Berasal dari penjelajah penting Yang membawanya di abad ke-16 Jagung di Indonesia Memiliki nama yang lokal yang berbeda Sesuai dengan daerah tersebut Selanjutnya ciri-ciri tanaman jagung Tumbuhan jagung memiliki ciri yang mudah dikenalnya Seperti daun yang memanjang Tumbuh sekitar ruas Batangnya keras memiliki tinggi 2-2,5 meter Nah tanaman jagung memiliki batang yang beruas-ruas Serta berbuku dengan panjang ruas 20 cm Bagian luar batang berstruktur keras dan dalamnya seperti gabus Jagung adalah tanaman semusim yang hidupnya selesai hingga 3-5 bulan Paruh pertama hidupnya yaitu proses pertumbuhan vegetatif Serta paruh kedua yaitu proses reproduktif Ketika sudah besar tanaman jagung mempunyai bunga jantan dan punca tanaman berbentuk malai Serta terdapat bunga betina yang berbentuk tonggok dari buku antara batang dengan pelopak daun jagung Nah selanjutnya morfologi tanaman jagung Yang pertama batang tanaman jagung Batang yang dimiliki oleh tanaman jagung ialah mudah terlihat tegak serta beruas Ruas dibukus dengan pelopak daun dari buku Batang tanaman jagung tidak mengandung libuin yang banyak Yang kedua akar tanaman jagung Rakan tanaman ini ialah akar serabut kedalaman 8 meter Tetapi sebagian besar terdapat pada kedalaman 2 meter Ketika dewasa tanaman jagung menumbuhkan akar adventif Berupa sel dari buku batang di bagian bawah tanaman Agar tanaman dapat tegak lurus Yang ketiga tonggok tanaman jagung Keberadaan tonggok jagung yaitu di antara batang daun dan pelopak daun Serta tumbuh dari buku Pada umumnya tanaman jagung bisa menghasilkan satu tongkol produktif saja Untuk menyembuhkan bunga jantan dilakukan sebanyak 2-5 hari Lebih dulu dibandingkan bunga betina Yang keempat bunga tanaman jagung Tanaman jagung memiliki bunga betina dan jantan yang terpisah di satu tanaman Nah morfologi tanaman jagung yang terakhir adalah daun tanaman jagung Tanaman jagung memiliki daun yang berbentuk panjang Warna hijau muda ketika tanaman muda Warna hijau tua ketika tanaman dewasa Dan berwarna kuning saat tanaman tua Nah itulah tadi sejarah jagung dan penyebarannya Semoga bermanfaat bagi sahabat istri dimanapun berada Nami akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan sukses untuk kita semua Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton